musik 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 bang bang hei hei tit tit apa apaan kamu aduh kamu udah buang-buang R3 aja masih gak kelar-kelar apun bisa kelihatan gak sih mana siapa yang kongkong yang jualan hahaha kongkong yang jualan gitu kalau makan kongkong kan jadi gini hai hai jadi saya sudah mencobain jadi sebenarnya ini michael bikin membantu saya karena saya bingung tadinya gue bilang ke dia nah di mobil sih udah body clean sih tapi tantangnya gue kayak kayak jeans tuh udah ada kayak ya moceh-moceh jangan-jangan gak usah coba dulu pakai cara yang lama karena kira pakai brembastorektok tuh beneran bahannya sama ya maka emas gitu gara-gara gudungnya itu ini kongkong banget sampe akhirnya ini ini kenapa mungkin sih overspring juga sih ini nah ini overspring ini mobil tadinya dijemur dipecel gue yang satunya kena clear ya tadinya begini nih udah dibuka semua nah ini tadi gua sampe dikit akalit gimana caranya di mobil bingung lagi dan tentunya besok ada abrol ini kita dipercaya oleh salah satu tempat yang untuk penaruh apa ya kita disuruh taruh iconnya situ tapi yang atapnya bisa kebuka karena yang punya kafenya atapnya bisa kebuka mobilnya ya bukan kafenya jadi ya udah ini 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 selamat menikmati ya diki udah pengalaman juga kan soal rektop-rektop itu yang ribet itu gue juga gak tau lah apa itu yang jelas gue mau bikin nih mobil lebih bersih daripada sebelumnya karena kalo kita liat ini ibaratnya kan mobil koleksi kilometer udah rendah barang yang dipake juga udah lumayan dimodif cuman kalo detilnya gak kena tuh asa-asa kayak gimana ya mek ya ibaratkan kaki cewek itu udah mulus tapi ada luka ya gitu ada koreng ya nah gue juga sama sih tuh ini ya beginilah jadi ini balik lagi efek-efek tuh efek-efek satu kita mungkin ikut-ikutan ya sama mekanik-mekanik kita kadang-kadang juga gatel sampe akhirnya ikutan namplasin bodi lah ngecatin bodi lah ngelas juga jadi ini pelajaran lagi buat kalian yang kalo gak kebiasa ya kena seratu refleksi itu pasti nanti tentunya akan gatel gitu tapi ya berhubung kulit-kulit kita kan badak mek bener gak kita badak kita kan itu kan apa namanya badak percula satu kan hahaha ya iya maksudnya ada dua aduh gue sih miruin lu aja sih jadi ya balik lagi ini lanjut ke topik kita lagi bebersih roof roof detailingnya ini sekarang ya mek ya kemarin udah mobil sih bersih apa debu-debu mungkin ada sedikit bekas-bekas karat lumpur gitu kan udah pernah pernah dibersihin bersihin cuman kenapa warnanya tetep jadi kayak pucet gitu pudar jadi yang gue tau ternyata tuh banyak kayak apa ya yang masuk-masuk gitu loh debu-debunya tuh kayak di dalam pori-pori makanya harus kayak disikatin pakein ini ini gue sengajahin diginiin supaya dia bisa gitu kan kalo dia giniin doang gak bersih bukan sih coba 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 sebenernya Diki bukan nyamain ini nih buat ini tapi rambutnya liat hahaha eh gak gak gini nooo rambutnya sama kalo mau sama lagi bisa sebenernya Diki 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 ya nah jadi ini sebenernya nah nih kayak rambut Diki oke jadi ini namanya teori potong rambut Sigar Loro ya Sigar Loro ya ini balik lagi nih gak terlalu banyak ya vlognya hari ini ya karena kita lagi persiapan event tentunya buat bahan update-an gue mau tunjukin aktivitas kehidupan bengkel setiap hari ya ya sebenernya ini gue juga gak mau sih jadi yang opening disini cuman gimana orang kita lagi pada over busy semua gue sendiri aja mestinya ketemuan sama tamu nih hari ini gue dapet project lagi nanti vlognya projectnya apa yang kayak gue kemarin ngomong tunggu aja vlognya itu mudah-mudahan kejutan lagi buat kalian jadi udah berapa jam kamu menghabiskan air disini nah jadi sebenernya tadi gue 3 jam ya iya jadi gue biar keliatan kerja biar keliatan kerja sama cari keringat iya jadi kan gue mau ngurus nih nah ini sekalian gue percobaan nih sama rek top iya tapi kalo ngeliat contour bahan sih jadi soft topnya Z3 dengan rek top webasto itu semua sama cuman bedanya kalo di Z3 ya ini namanya mobil bawah pabrik pastinya ada kaca ini nih ini bukan kaca ya ini Mika eh apa plastik ya ini kayak akrilik akrilik gue udah cari-cari gitu bahannya ya katanya lu pake odol kan pake odol gue mau coba pake odol odol ini katanya odol kalo yang sekarang ini ini mereknya saya tutup ya karena kita gak dikonsori oleh mereknya tapi pokoknya kalian carinya soft top cleaner gitu lah ya soft top inget ya soft top cleaner bukan tank top cleaner inget loh caranya sompro coba saya dulu kan trot gitu kan trot ya kan udah diulek-ulek ya kan diulek sebenernya kalo bisa searah ya ya kalo kotor banget susah kan karena kan udah nyerep kemana-mana gitu jadi ini mungkin salah satu tips yang dari Michael buat kalian yang mau beli mobil soft top jangan takut karena sekarang udah ada apa ya obatnya banyak lah obatnya udah banyak ya 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 nah pokoknya kalo yang punya mobil soft top jangan takut lagi karena disini udah ada Michael Dickey ya ya yang siap untuk panggilan ini udah mau beli mobil ya 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 Study Terima kasih telah menonton 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 Until the next video